paling mudah cara potong rambut anak SD pakai mesin dengan langkah-langkah yang sangat mudah ditiru dengan video yang sangat jelas insyaallah pemula yang belajar disini pasti cepat bisa berkah solawat yang kita dengar bersama-sama bismillahirrahmanirrahim kita pakai alas clipper nomor 2 tuas tutup kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah kita potong sampai 3 jari di atas telinga yang sebelum proses pemotongan rambut kita sudah menanyakan kepada customer kita dalam hal ini customer kecil kita perlu bertanya kepada orang tuanya teman-teman ketika kita bertanya kepada orang tuanya maka kita juga perlu menanyakan kepada anaknya karena walaupun anak kecil itu sudah punya keinginan teman-teman jadi kita perlu bertanya juga kepada customer kita walaupun anak kecil kita lanjutkan pakai alas clipper nomor 1 tuasnya tutup dan tuas buka ya teman-teman ya tuas tutup posisi mesin clipper kita ujung alas clippernya nempel alias posisi mesin kita nungging kemudian kita buka tuasnya nah coba perhatikan ini kan dangak ya clipper saya jadi ujung alas clippernya itu kan tidak nempel ujung alas clipper tidak nempel atau posisi dangak clipper kita dangak kita gosok sampai garis hilang jika posisi dangak garis tidak hilang maka bisa kita dingklukkan mesin clipper kita tapi gosoknya hanya di pas garis teman-teman perhatikan ya penjelasan saya ya teman-teman ya pokoknya teman-teman bisa memahami yang saya katakan insyaallah teman-teman langsung bisa teman-teman nah ini dingkluk kemudian kita buka posisi dangak ini ujung alas clipper tidak nempel semakin ke atas kita gosok itu semakin dangak teman-teman semakin mengambang ujung alas clipper kita tuh perhatikan kelihatan ya teman-teman ya kita tutup lagi tuasnya area bagian bawah pastikan semuanya terpotong dengan rata ya teman-teman ya makanya kita perlu ngulang-ngulang kayak gini gosok itu digosok diulang diulang sampai rata kalau teman-teman motong terus kelihatan tidak rata itu berarti kurang gosokannya kurang mengulangnya atau bisa jadi pisau clippernya sudah waktunya ganti kita tutup lagi tuasnya perhatikan perhatikan kalau saya pegang telinga pelanggan itu tidak pernah lama-lama teman-teman ya saya pegang telinga itu sangat jarang sekali dan jangan sampai kita menekan ya telinga pelanggan itu karena bisa sakit teman-teman karena saya pernah dipotong itu dulu pas dipotong pas potong rambut itu telinga saya itu ditekan sama tukang potongnya itu sampai terasa sakit ya kalau saya jarang sekali megang telinga pelanggan itu alhamdulillah gradasi sudah terbentuk maka kita akan memproses rambut bagian atas ini saya menanyakan seman seneng ke kanan apa ke kiri saya tanyakan gitu katanya ke depan katanya jadi ini tadi si adeknya ini mintanya seneng model panjang katanya dan kata bapaknya minta dipendekkan adekan ini tidak harus ditiru ya teman-teman ya clipper overcom kita memakai mesin clipper tanpa alas tuas tutup atau tuas maju ya teman-teman ya atau nol clipper perhatikan kemiringan sisir saya jadi ini saya memadukan mengambil jalan tengah antara keinginan orang tua dari customer kita yang ingin modelnya pendek dan customer kita sendiri si adek ini yang minta seneng model panjang maka saya ambil jalan tengahnya saya buat potongan seperti ini teman-teman tidak terlalu pendek akan tetapi juga tidak terlalu panjang maka ini saya menyebutnya sedengan ya model sedengan pendek sedengan tidak panjang tidak pendek cukupan jadi di sekolah sudah aman dari rahasia tetapi pelanggan saya merasa tidak kependekan itu karena dia senengnya diarahkan ke depan semua maka kita langsung memotong seperti ini teman-teman nah seperti ini ini adalah cara cepat untuk kita membuat poni potongan poni langsung pakai clipper seperti ini terima kasih kepada sahabat semuanya yang sudah berkenan nonton video ini yang berkenan belajar dari sini semoga semuanya dapatkan ilmu yang manfaat dan barokah ini kita tanyakan potong segini kurang ke atas katanya kita ke ataskan sedikit kemudian langsung kita potong dengan kita sudah menanyakan kepada si adik kepada customer kita agar pelanggan kita tidak kecewa tidak kecewa biar seneng walaupun customer kecil kalau kita tanya atau ajak ngobrol mereka seneng teman-teman akhirnya akan nyambung dengan kita perlu saya sampaikan si adik ini adalah pelanggan dulu mulai masih kecil sekarang ini kelas 2 si adik ini mulai TK itu sudah potong di tempat saya jadi pelanggan sudah lama ya teman-teman dan ini si adik ini gak mau potong kecuali di tempat saya katanya orang tuanya kalau saya pas tutup ya pulang terus besok kembali lagi itu kata orang tuanya seperti itu gak gelap katanya seperti itu ya mudah-mudahan di tempat sahabat semuanya pelanggan tempat banyak ya pelanggan baik-baik dan semoga semuanya dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah yang nonton video ini dan sudah buka usaha bangkas rambut baik yang pemula maupun yang sudah lama semoga tambah lancar tambah barokah mudah-mudahan tiap hari paling sedikit motong 30 kepala makhirin waludzin walafiyah ya tanpa capek tanpa susah payah dengan senang hati ada yang kurang-kurang rata sedikit saya ratakan nah seperti ini biar lebih rapi cuma ngecek saja ini untuk sahabat channel barber semuanya dimana menurut berada kita lanjutkan pakai trimmer ya teman-teman kita buat outline kita merapikan pinggiran rambut customer kita menggunakan trimmer perlu diulang-ulang seperti ini teman-teman jadi bukan sekali jalan tidak sekali jalan tapi dalam ulang sampai rapi sampai terlihat rapi nah sip trimmer kita akan terasa tidak tajam apabila kulit customer kita yang kita potong itu basah baik basah karena berkeringat ataupun basah karena semprotan rambut maka usahakan kalau kita membuat outline seperti ini kalau kita pakai trimmer usahakan kulit customer kita itu kering jangan sampai basah karena itu akan menghambat kerja trimmer kita kalau basah posisinya terima kasih sahabat channel barber semuanya di seluruh Indonesia yang sudah berbagi rizki kepada saya yaitu melalui pembelian alat-alat potong rambut di tempat caknor barber jazakumullah khairan 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 semoga semuanya oleh Allah diberikan rizki yang banyak yang halal dan barokah dan untuk sahabatku yang ingin belanja alat-alat potong rambut kepada kami dimanapun anda berada di seluruh dunia anda tinggal hubungi nomor di atas ya teman-teman yaitu melalui chat WA gak usah nilpon ya teman-teman mohon maaf cukup chat WA saja jangan nilpon agar waktu anda efektif dan waktu saya juga efektif karena ini semakin banyak telpon yang masuk ya mohon maaf kalau nilpon tidak bisa kami angkat ya teman-teman cukup chat WA saja saya bisa-bisa hp nya gak bisa diam ini kalau ngangkat telpon mohon maaf cukup chat WA terima kasih atas pengertian dari sahabat-sahabat semuanya Alhamdulillah proses pemotongan rambut kali ini sudah selesai semoga semuanya dilancarkan dimudahkan oleh Allah yang belajar belajarnya dimudahkan dan segera cepat bisa dan segera buka usaha tangkas rambut dengan izin Allah dan yang sudah buka semoga tambah lancar tambah ramai tambah barokah tambah banyak pelanggan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan kalau bisa ditiru silahkan diambil yang baik kalau ada kata-kata yang salah kalau ada yang kurang baik gak usah ditiru ya teman-teman ya mohon maaf wujikum wa nafsi witakulullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ya habibi as-salamu wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh